Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari SMA Negeri Satu Kalimu akan mengaparkan proposal penelitian kami yang berjudul LAD, Diversifikasi Pakanikan Alami sebagai Pemerintah Tepat Lanjut Pertumbuhan dan Percepian Parasit Padarikan Tade, Kelalias S.P. Saya Yogyi Wiyanyi Dan saya Ruki Aulia Tanaman Ece Gwendo rata-rata dapat tumbuh Rp75.000 per bulan yang Pertumbuhannya yang begitu cepat menjadikannya sebagai tanaman gurmen Sehingga dibutuhkan pemanfaatan lebih lanjut Dalam lantara dapat menjaga parasit pada ikan kelele Dan kedelai mengandung protein yang tinggi sehingga baik untuk pertumbuhan ikan kelele Dari latar belakang tersebut digapat tembusan masalah Bagaimana proses pembuatan pakan elade Bagaimana lalu pertumbuhan ikan kelele setelah pemberian pakan elade Dan bagaimana perkembangan parasit Arthus S.P., Hidocerthus S.P., Hidocerthus S.P. Dan Hidocerthus S.P. setelah pemberian pakan elade Selalu menemukan ini kami akan menggunakan beberapa sampel Yaitu dengan perbandingan eteng gondok, lamboro, dan kelele Proses pembuatan pakan elade meliputi penggunaan bahan yang terdiri dari eteng gondok, lamboro, dan kelele Serta bahan-bahan tepung tapioca, tepung ikan, sejahilus, dan air Kemudian perlenderan kelele selama 8 jam Kemudian pengeringan bahan menggunakan oven dengan 20-70 tridak celsius Kemudian pengeringan bahan menggunakan blender Kemudian pencampuran bahan Kemudian pencetakan bahan Dan kemudian pengeringan bahan menggunakan oven dengan 20-70 tridak celsius Di sini kami juga akan melakukan uji laboratorium pada sampel elade Kami akan melakukan uji proksimat pada banggabu elade Pakan elade, dan nutresi pada ikan lele Selain itu kami juga akan melakukan uji lanjut pertumbuhan ikan lele Dengan penggunaan rumus relatif bulat darat Yaitu berat akhir dikurangi dengan berat awal dibagi dengan hasil kali Berat awal dikali waktu dikali 100% Pada penelitian ini akan dilakukan uji parasit pada ikan lele Pada organ sirip, kulit, dan intang ikan lele Dengan parameter sebelum dan sesudah penggunaan pakan elade Dalam proposal penelitian kami dapat disimpulkan bahwa Kesis pembuatan pakan elade melalui beberapa tahap Yaitu pengumpulan bahan, perendam berkejulai, pemerinan bahan Pengelusan bahan, pencampuran bahan, pencetakan bahan, dan mengerikan bahan Serta memiliki kualitas yang baik yang cepat mencegah para surpat ikan lele Demikian pemabaran dari proposal penelitian kami Kurang lebih jauh maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh